Tapi kamu ada komunikasi sama Mario Lawalata nggak selepas pertandingan boxing kemarin? Di grup sih gue bilang pertandingannya keren gitu kan. Abis itu Sylvia nggak. Karena kalo dia mau ngeluh, karena keluhan itu bukan buat gue sebenernya. Bukan part gue untuk ngomong. Mungkin bisa ngomong ke Panitia. Tapi dia ada menyelamati melalui pesan, Whatsapp gitu segala macem? Direct message sih nggak ada. Maksudnya kayak Japri nggak ada ya. Dia cuma di grup doang, great fight udah. Tadi kan juga abis menang, dia sepuluh gue kan. Sportivitas ya. Sportivitas tetap kita sanjung. Ini kaga habis gue menang, dia boro-boro meluk gue yang ada. Oh nggak. Gue sabar, sabar, sabar. Irma mau tandingin lagi nggak? Irma mau tandingin kan? Lawan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalo misalnya Mario Lawalata minta remakes pertandingan ulang? Enggak sih. Kenapa? Karena nggak ada remakes-rimakesan. Malsah aja ngapain? Enggak, kalo aku diajak remakes gitu ya, aku dinaikin harganya. Kalau aku tergantung bayaran. Aku berani lawan Roy. Karena kan kita udah punya gelar pak. Iya, ini Roy aku bisa rebut gelar Roy. Di... Di... Wih... Gue ada remakes. Boleh tuh. Saya tau kelemahan. Ya kita tuh jangan lihat. Uh dia hebat, jago gini terus kita nggak bisa. Coba Kim coba. Coba Kim coba. Kelemahannya apa kelemahannya? Kelemahannya ada. Tanding aja dulu. Buat promotor, dingin nasar dari menentang Roy Ricardo Ayo, coba simulasi dulu Gak, gak ada simulasi, tanding yang benar aja Mau langsung dibayar, baru tanding Tanding apa? Tanding apa? Bebas, mau tanding apa aja, ayo Malah kita mau lihat artikel buat semua, tapi ada juga ini Roy Ricardo, silahkan tanggapi artikel yang satu ini ya Tak direstui keluarga Roy Ricardo Nekat, tinju, lawan Mario, lawalata Kenapa? Bokap-bokap gak setuju? Ya, karena kan gue laki satu-satunya mungkin Terus anak gue masih bayi kan Kalau ada apa-apa, namanya gue tinju Sebenarnya, basic-nya kalau lu udah berani masuk ke dalam ring itu Mentalnya udah bagus gitu kan Karena gak semua orang berani masuk ke dalam ring Nah, yang ditakuti kan kadang-kadang yang profesional aja bisa Kena tinjunya salah Ada cedera, dan lain-lain Kita gak bisa kerja kayak gitu Nah, cuma berpikirnya ke arah situ Cuma gue lebih pengen pembuktian diri Karena bokap gue juga akan suka tinju Mertua gue juga suka tinju Yang paling menentang banget di rumah siapa? Melani sih Itu kakak sendiri ya? Tapi kan dia juga nonton memberikan semangat kemarin Ya, akhirnya Kalau nyokap gimana? Nyokap berdoa terus kerjaannya Pas gue udah iain gitu Tapi kalau laki sih bagus ya Kalau perempuan aku sukanya tuh yang kayak SmackDown itu loh W, W, W W, W, W W, 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 W Dp main, mau main gak? Mau main gak, Dp? Saya mau, tapi sama satu orang yang dia gak mau sama saya Dia nanti aja mainnya gue bak sodor aja kalau Dewi bersik ya Tapi kalau komentar keluarga setelah kamu menang Bokap, nyokap, sama Melani bilang apa? Bersyukur lah sama Tuhan karena Gak sia-sia kita berdoa tiap hari, tiap malam Nyokap gue kan juga sempet puasa tuh waktu gue lagi main Jadi bener-bener Memang ini keliatannya kayak celebrity fight Tapi kita anggap selalu kita harus berserah sama Tuhan Kita gak tau apa yang akan jadi ke depan gitu Kamu bilang apa sama keluarga yang selalu memberikan support Termasuk nyokap yang mendoakan selalu ketika kamu akan melakukan pertandingan tinju Apa ya, terima kasih buat Mbak Bapa Sudah mau mempercayakan diri kepada Roy Dan juga boleh dikasih kesempatan untuk membuktikan diri Makasih juga udah mau berdoa tengah malam setiap hari Terus puasa Terus juga banyak lah yang dilakuin dari nyokap bokap gue Terus juga istri gue, terima kasih Gue udah boleh gak ngajak anak gue jalan-jalan weekend Untuk latihan Ini semua buat kalian Roy Riccardo Terima kasih